Halo pembaca games Indonesia, kembali lagi bersama saya Muhammad Fahmi dalam review terbaru dari kami. Pada kesempatan ini, saya akan membahas episode kedua dari Game of Thrones buatan Telltale Games, yang berjudul The Lost Lords. Seperti yang bisa kamu lihat di awal video, video review ini kemungkinan akan menyajikan sedikit spoiler dari episode pertama Game of Thrones. Jadi kalau kamu belum memainkan episode pertamanya, ada banyaknya jika kamu tidak menonton video ini sampai habis. Sama seperti game-game buatan Telltale sebelumnya, episode kedua selalu menyajikan suatu perubahan yang positif dibandingkan dengan episode pertama. Di episode pertama saya sempat membahas tentang banyaknya animasi-animasi kaku yang terdapat dalam game, serta lamanya game mulai merasa menarik untuk dimainkan. Hal ini jelas diperbaiki dengan sangat bagus oleh Telltale. Animasi-animasi kaku sudah jarang kamu temukan, kecuali jika kamu bermain menggunakan salah satu karakter yaitu Gareth Total yang saya rasa masih sering menyajikan animasi serta ekspresi-ekspresi yang cukup aneh dilihat. Tapi selain itu, game terlihat lebih, bukan dibilang realistis, tapi lebih wajar jika dilihat mata. Sehingga untuk pacing penceritaan, game dimulai dengan sangat seru. Berbeda dengan episode pertama yang meskipun dimulai dari adegan Red Wedding tapi terasa membosankan, episode kedua ini sudah bisa membuat pemain lebih berminat dari awal game hingga sampai ke akhir dari episode. Hal ini jelas merupakan sesuatu yang sangat bagus. Jika sebelumnya dari 2 jam gameplay maka kamu hanya akan bisa menikmati setengah jam saja, di episode kedua ini seluruh 2 jam yang ada sangat bisa dinikmati. Selain itu, Game of Thrones buatan Telltale ini semakin menunjukkan bahwa dia pantas menyandang nama besar Game of Thrones. Karena di episode kedua ini kamu akan menemukan berbagai kejutan yang menarik serta berbagai karakter baru yang menambah intrik cerita menjadi lebih membuat penasaran dan bisa dibilang cukup mendebarkan. Selain itu untuk urusan gameplay, mungkin ini hanya perasaan saya saja. Tapi di episode kedua ini, sepertinya Telltale mengurangi jumlah kamu harus berjalan tidak jelas seperti di episode sebelumnya. Gameplay yang kamu temukan biasanya hanya sebatas pilihan-pilihan yang bisa mempengaruhi cerita atau QTE-QTE yang terjadi saat terjadi pertarungan dan sejenisnya. Selain itu, kamu tidak perlu melakukan hal-hal bodoh seperti berjalan berapa meter dengan sangat kaku hanya untuk mengaktifkan cutscene berikutnya. Untungnya Telltale mengurangi hal ini. Saya rasa memang tidak banyak yang bisa saya bahas mengenai Game of Thrones episode kedua. Karena memang pada dasarnya ini adalah game yang sama tapi dibuat dengan lebih terpoles daripada episode sebelumnya. Jika sebelumnya kamu masih ragu untuk memainkan Game of Thrones buatan Telltale, episode kedua ini jelas akan menjadi suatu dorongan yang sangat bagus untuk menjelaskan keraguanmu itu. Secara keseluruhan, episode kedua ini jelas jauh lebih bagus daripada episode pertama. Saya tetap akan memberikan skor yang sama dengan episode kemarin yaitu 4 dari 5. Sedangkan untuk urusan grafis dan gameplay, episode kedua ini jelas mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan membuat kualitas yang dimiliki game ini secara keseluruhan meningkat drastis. Saya rasa itu saja yang bisa saya bahas untuk episode kedua ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.